Intro Selamat pagi Emma Ginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada Pada hari ini sebelum kita melanjutkan semua pekerjaan dan aktivitas kita Baiklah kita bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapak Itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara sekalian Dimanapun kita berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Amanginang dan saudara-saudara yang menjadi renungan bagi kita Mengawali hari ini sebagaimana ditetapkan gereja kita Tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan Kecillah kekuatanmu Demikian pembacaan firman Tuhan Sudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini kita mendengarkan Sapaan firman Tuhan yang begitu indah Yang mengajak kita semuanya Di dalam perjalanan dan pengalaman hidup kita Untuk semakin menyandarkan diri Kepada Tuhan Dalam perjalanan kita Dari perjumpaan kita dengan banyak orang Dari pekerjaan yang telah kita selesaikan Dan semua rencana Yang ada di depan kita Pagi ini kita mendengarkan Firman Tuhan ini Mengajak kita semuanya Supaya kita Memiliki semangat Memiliki pengharapan Bahwa Tuhan Menolong kita Dalam masa-masa yang sulit Dalam Alkitab Sudara-sudara Kata tawar hati Adalah kata yang sering Dikutip Untuk Mengesankan Adanya Sebuah perasaan Kesedihan Bisa juga mungkin Semacam ketakutan Atau kekhawatiran Tawar hati Bisa juga Oleh karena Mungkin mengalami Kesulitan Dan tantangan Yang terus menerus Sehingga orang Merasa putus asa Atau juga Seperti tidak ada pengharapan Bahkan pesimis Cemas dan Gelisah Serta Kekhawatiran Di sekitar itu Tentu Saudara-saudara Firman Tuhan ini Bukan hanya Semacam Perasaan Karena Kita manusia Kita merasa Bahwa Kita tidak boleh Bersandar Hanya pada Perasaan saja Perasaan memang Ditanamkan Tuhan Bagi kita Supaya kita Memiliki Kepekaan Atau Sensitifitas Bagaimana kita Bisa merasakan Misalnya Kesedihan Orang lain Atau Keterbatasan Saudara-saudara Kita yang lain Pada sisi yang lain Kita juga Memiliki Perasaan Supaya kita Memiliki Ketakjupan Dan juga Rasa bersyukur Kepada Anugerah Tuhan Orang-orang Sekarang Sering mengatakan Kalau ada orang Yang mengalami Kesulitan Pencobaan Apakah itu Karena Kesulitan Dalam masa-masa Pandemi ini Kesulitan Dalam pekerjaan Kesulitan Dalam penghasilan Di tengah-tengah Keluarga Proses Menyekolahkan Anak Dan Pendidikannya Seterusnya Atau juga Mungkin orang-orang Muda sekarang Yang sedang Dalam Gegana Katanya Orang-orang Yang sedang Gelisah Galau Dan Ada perasaan Merana Tentu ini Bukan hanya Semacam Perasaan Yang ditonjolkan Dalam firman Tuhan ini Tetapi Pendulis Kitab Amsal Disini Mengatakan Jika Hatimu Tawar Pada Masa Kesulitan Maka Semakin Kecillah Kekuatan Sudara-sudara Hal ini Mudah kita Pahami Bagaimana Mungkin Orang Bisa Menghadapi Sebuah Tantangan Jika Ia sudah Khawatir Lebih Dulu Kalau Ia sudah Lebih Cemas Lebih Dahulu Ibarat Seorang Yang Pergi Kemedan Perang Ia akan Kalah Sebelum Bertempur Dari 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 pengalaman Kita Semuanya Kita Semakin Tahu Bahwa Memang Kekhawatiran Kekhawatiran Kecemasan Kita Akan Apa Yang Terjadi Di Depan Kita Itu Seringkali Membebani Kita Jadi Membuat Kekuatan Kita Semangat Kita Menjadi Lemah Sudara-sudara Firman Tuhan Ini Mengajak Kita Semuanya Supaya Kita Tetap Percaya Dan Bersandar Kepada Tuhan Sama Seperti Tuhan Allah Pernah Mengatakan Kepada Yusua Janganlah Takut Bukankah Aku telah Mengatakan Janganlah Takut Tetapi Milikilah Ketabahan Saat Yusua Harus Memimpin Bangsa Itu Dan Dia Harus Membagi Tanah Bagi Orang Israel Yusua Akhirnya Menyadari Bahwa Memang Hanya Bersandar Kepada Tuhan Kita Memiliki Keyakinan Sejalan Dengan Itu Sudara Sudara Tuhan Yesus Juga Pernah Mengatakan Siapakah Kita Yang Karena Kekhawatiran Kita Kecemasan Kita Bisa Menambahkan Sehasta Saja Pada Kehidupan Kita Ini Atau Jalan Hidup Kita Siapakah Diantara Kamu Yang Bisa Karena Kekhawatirannya Itu Bisa Menambah Sedikit Waktu Saja Pada Jalan Hidup Sudara Sudara Ini Peringatan Tuhan Yesus Bahkan Supaya Orang Kristen Orang Orang Percaya Selalu Memiliki Keyakinan Dan Pengharapan Kepada Tuhan Akhirnya Tuhan Yesus Sendiri Berkata Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkannya Kepadamu Kita Percaya Sebagai Anak Anak Tuhan Janji Tuhan Tetap Berlaku Sampai Hari Ini Saat Kita Akan Memulai Pekerjaan Dan Urusan Kita Sepanjang Hari Ini Kita Percaya Wasa Tuhan Janji Tuhan Itu Tetap Berlaku Pada Kehidupan Kita Maka Amang Inang Dan Sudara Sudara Tetaplah Bersemangat Tetaplah Memiliki Pengharapan Janganlah Tawar Hati Tapi Biarlah Kita Bisa Memaknai Apapun Yang Kita Lalui Kebesaran Orang Orang Bukan Karena Dia Tidak Memiliki Atau Tidak Menghadapi Masalah Tetapi Orang Orang Besar Kita Semua Tahu Adalah Saat Orang Itu Bisa Tetap Bertahan Meskipun Dia Sedang Dalam Menghadapi Kesulitan Di Dalam Hidupnya Kiranya Tuhan Menolong Kita Semuanya Awang Inang Dan Sudara Sudara Warga Jemaat Anak Tuhan Dimanapun Kita Berada Dalam Pekerjaan Kita Dalam Situasi Yang Masih Tetap Sulit Tetap Dalam Keadaan Pandemi Ini Kita Percaya Tuhan Akan Menyeberangkan Kita Kesuatu Situasi Dimana Kita Bisa Tetap Besuka Cita Memuji Dan Memuliakan Tuhan Bersama Sama Dengan Seluruh Anggota Keluarga Amin Mari Kita Berdoa Terima Terima Kasih Bapak Di Surga Kami Mendengar Firman Tuhan Sebagaimana Nasihat Dari Penulis Kitab Amsal Supaya Orang Kristen Jangan Menjadi Tawar Hati Di Dalam Masa Yang Sulit Tapi Justru Biarlah Kami Tetap Bersemangat Dan Tetap Memiliki Pengharapan Serta Bersandar Kepada Tuhan Ajarkanlah Firman Ya Tuhan Supaya Kami Jangan Hidup Dalam Kekhawatiran Dalam Kecemasan Dalam Ketakutan Tetapi Kami Tetap Hidup Di Dalam Sukacita Dan Pengharapan Kami Yakin Tuhan Menolong Kami Bahkan Dalam Masa-masa Yang Sulit Hari Ini Tuhan Kami Akan Memulai Pekerjaan Kami Neruskan Perjalanan Kami Dan Juga Mengurusi Segala Urusan Yang Kau Tetapkan Bagi Kami Semuanya Tolonglah Kami Tuhan Supaya Dalam Semuanya Itu Kami Bisa Menghidupi Firman Tuhan Berkati Semua Anggota Keluarga Dimanapun Mereka Berada Oleh Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kami Amin